Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa klik tombol like-nya, klik tombol subscribe, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Halo semuanya, bersama gue Raffi di sini. Dan kali ini gue lagi ketagihan main sebuah game, teman-teman. Yaitu adalah Pokemon TCG Pocket, teman-teman ya. Jadi Pokemon TCG Pocket ini adalah game gacha Pokemon, tapi di versi mobile gitu ya. Jadi biasanya kan orang-orang zaman dulu waktu gue kecil, kita punya kartu-kartu Pokemon, walaupun gak resmi gue yakin. Tapi sekarang ada gamenya dan di sini bisa battle juga. Dan pasti kita bisa ngomongin kartu-kartu Pokemon yang keren-keren banget nih ya. Kalian bisa langsung lihat aja tuh ya, udah ada Charizard, Mewtwo, dan Pikachu. Oke guys, jadi di video kali ini gue pengen ngasih tau ada event teman-teman ya. Baru aja ini hari ini, kalau gak salah ya, gue gak tau nih. Gue record tanggal 7 November, dan kita langsung aja ke sini ya. Ke battle sini teman-teman, dan kita ke Versus. Kalau yang event sebelumnya ada di Solo, ini ada di Versus, teman-teman ya. Oke, jadi apa itu eventnya? Biasanya kalau kita main Versus, gue pernah nyobanya main Versus, tapi ya sekedar ngelawan orang aja gitu guys ya. Kita cari lawan random, dan gak ada rank-nya. Cuman, kali ini ada event match, ini baru teman-teman ya. Kita lihat aja di event match ini. Di sini ada namanya Genetic Apex Emblem Event, teman-teman. Dan di sini juga ada gambar emblem, ada jumlah menang ya, wins ya. Kita harus baca aja di sininya, di guide-nya teman-teman ya. Oke, jadi emblem event ini adalah event di mana kalian bisa melawan player lain. Ya ini, walaupun di game ini ada single player ya, ini tapi multiplayer ya, atau Versus, teman-teman ya. Kalian bisa lawan player lain, dan mengejar emblem yang rank-nya semakin tinggi dengan cara kalian menangin banyak-banyaknya battle, teman-teman ya. Jadi nanti emblemnya bisa digunain di profile kita guys. Oke, jadi ada beberapa jenis emblem ya. Ada yang di mana kita cuman cukup berapa kali kita menang, gak harus berurutan. Ada juga yang kita harus win streak ya, teman-teman ya, menang terus-terusan katanya kayak gitu. Dan ada yang lainnya lagi gitu. Oke, kita kembali ke home, lalu kita lihat ke sini ya, kita lihat ke sini. Dan juga kita lihat di sini ada news ya, yang tadi barusan kita lihat teman-teman ya. Oke, ini dia eventnya guys ya. Tadi kita udah baca Versus, oke dan kita udah lihat juga. Nah, di sini ada penjelasannya, obtainable emblem by total number of wins. Jadi kita bisa mendapatkan emblem dari jumlah kemenangan. Satu win, kita dapet kayaknya yang ini ya teman-teman ya. Oh iya benar, ini yang satu win, kita perlu satu kali menang aja. Karena di game ini belum ada rank, jadi gue gak tau matchmaking-nya tuh cuman ditanya. Lu udah sering main apa belum gitu doang guys. Jadi bisa aja kita ketemu player yang GGGG ya, yang deck-nya tuh Mewtwo Gaming dan juga Gardevoir satu deck gitu ya. Dan yang kedua, ada 5 kali menang kalian dapet yang bronze, 25 kali menang dapet yang silver, dan 45 kali menang dapet yang gold. Gue aja baru satu kali menang ya, karena gue baru nyobain main sekali doang cuy, yang PvP ya. Gitu. Oke, event period ini bisa berganti-ganti katanya. Oke, jadi kayak gitu teman-teman. Oke, jadi event ini sampai tanggal 28 teman-teman ya, masih lama banget. Eventnya 2 minggu lebih cuy ya. Jadi disini kalau kita ke mission ya teman-teman ya, kita dari home juga bisa sih. Nah, di mission ini ada event teman-teman. Nah, disini ada tulisannya 20 hari ya, 20 hari misinya. Dan kalau kita partisipasi tuh kita dapet hourglass ini ya teman-teman untuk nge-gacha cuy. Dan setau gue, event ini kita bisa ngumpulin sampai 24 hourglass. Hourglass, intinya kita bisa gacha sampai 2 kali gacha teman-teman ya. Kayak gitu sih. Jadi kalian jangan lupa untuk mainin event ini. Dan kalau kalian menang, itu dapetnya bukan hourglass, tapi dapetnya shine dust. Shine dust ini gunanya untuk apa? Untuk buka flare. Flare itu apa bang? Nah, flare itu kalau kalian ke koleksi kalian sini ya misalnya ya. Misalnya kita mau ke Venusaur. Bukan sombong guys ya. Oke, misalnya kita mau ke Venusaur ini. Kan ada namanya Optane Flare disini ya. Nah, disini flare itu kan bisa didapetin dari duplikat Pokemon gitu teman-teman ya. Dan kalian bisa ngebuka efek ini teman-teman atau kosmetik tuh. Jadi ada menyala bangku gitu ya. Ada shining shimmering splendid ya. Tapi kita tetap butuh duplikat ingat guys gitu ya. Gak cuman kayak gitu doang ya. Flare juga macem-macem sebenernya ya teman-teman ya. Coba kita buy type F. Misalnya Dragonite gitu ya. Dragonite yang ini, yang full art. Kita lihat flare-nya teman-teman ya. Nah, disini banyak. Kalau ini gunanya untuk special shop ticket. Untuk belanja di shop ya. Nah, disini juga ada flare-flare lain ya. Ini kalau kalian baru taruh kartunya kayak gitu. Ada efek-efek. Kalian gak perlu ngincer untuk berapa kali menangnya. Kecuali emang kalian pengen ngincer emblemnya cuy ya. Kalau kalian emang mau ngincer emblem untuk kemenangan ya silahkan. Tapi hadiahnya itu untuk menang itu cuman dapet si Shine Dust ya. Untuk buka flare. Dan kalian tetap butuh duplikatnya guys. Tapi kalau kalian mau ngincer hourglass-nya aja. Si mission ini, ini akan apa ya. Akan kumulatif. Jadi ini kan participate di satu. Nanti ada participate di berapa. Dari berapa, di berapa. Dan totalnya bisa dapet 24 hourglass. Sekali lagi. Kalian bisa dua kali gacha gratis teman-teman ya. Jadi jangan lupa dimainin ya untuk event Genetic Apex Emblem event ini teman-teman. Oke teman-teman. Jadi kita langsung saja cobain battle versus event match-nya ya guys ya. Ini dah. Kita pakai deck apa ya. Kita lihat teman-teman ya. Gue bingung nih. Kira-kira orang bakal pakai deck apa ya. Kalau bisa sih kita cari yang counternya. Pasti kebanyakan bakal pakai yang mantep-mantep ya. Pasti pakai Mewtwo ya. Mewtwo Guard the Foyer. Pakai deck psychic teman-teman ya. Tapi karena gue gak punya Guard the Foyer-nya untuk menunjau Mewtwo-nya. Walaupun gue punya Mewtwo. Yang bintang 3 teman-teman ya. Yang ada animasinya ketika ada apa. Tapi gue gak punya Guard the Foyer. Jadi kita akan coba pakai si PLTA aja ya. Kita cek dulu kartu kita teman-teman ya. Oke. War total, Squirtle, Blastoise, Articuno, Lapras. Dabdos, Kacu, X, 2 biji. Kita butuh di darahnya sebenarnya. Oke, oke. Gapapa, gak apa. Kita coba aja ya. Menang kalah gak apa-apa. Kita coba aja pakai deck PLTA. Ini deck online gue. Untuk saat ini. Kita harus aja coba mainin event-nya. Juga battle. Let's go. King for Overns. Oke, dapet guys. Ya Allah, jangan. Oh, level 18. Namanya Inka. Inka. Jujur jago ini kayaknya nih guys. Oh my God. Bahkan yang di DP-nya aja. Snorlax. Gue belum dapet coy. Inkaan. Oke, gue jalan duluan lagi. Oke, langsung Lapras dapetnya ya. Guys, kalau Misty kita bisa nambahin. Kalau ini bisa dapet. Langsung 3 sih. Oke, berarti dia main Greninja cuy. Saya tidak punya Greninja. Kita belum bisa nyerang. Ini kita pake ini dulu. Dragonair. Kacu. Nice, nice, nice. Tinggal Dratini-nya. Tinggal Dratini temen-temen ya. Kacu dulu disini. Untuk ini ya. Untuk ngambil si listrik. Si listrik. Negeri listrik. Oke, kita akan diserang kayaknya ya. Sama Vrowaki-nya ya. Oke, dia ada Pokeball. Gue gak bawa Red Card baru ya. Oke, dia punya Articuno temen-temen. Dia pasti punya Misty ya kalau kayak gini ya. Dia punya Misty pasti ini. Main air dia. Atau dia ada listrik juga kayak itu lah. Oh deck hybrid. Kita lihat deck water deck atau hybrid. Oke, kita akan diserang sama Vrowakinya ya. Kita berharap sama Misty temen-temen ya. Hit up Dose disini. Nice, oke. Semuanya ya. Cepat sabar sebelum naruh ini. Sabar. Oke guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kita semoga dapet. Gue kalau dapet 3 sih. Ini gaya-gaya banget sih. Tolong Misty dong. Kali-kali lah. Misty lah. Wah, gak dapet apa-apa. Udah yaudah. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa guys. Gak apa-apa guys. Gak apa-apa guys. Oke. Dia nyiapin arti kuno. Dia akan aruh apa nih. Orang Jepang by the way. Oke, Misty. Pasti ke arti kuno nih. Tolong lah. Game. Jangan gitu lah game. Jangan kasih bagus. Ya Allah. Mati gue. Mati gue. Mati gue arti kunonya keluar. Gila. 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 Gila bro. Bro. Gila banget bro itu bro. Wah. Mana. Poker kecewa. Gak sih sakit itu sih. Masalahnya EX. Dua-duanya loh guys. Ini bisa mati nih. Ini gue agak bingung nih. Wah. Kita gak bisa narik lapras loh. Anjir. Lapras kita harus mati. Kayaknya kalah ini temen-temen. Gak apa lah ya. Gak apa-apa cuy. Anjir. Dah hoki lagi. Giliran musuhnya hoki. Yaudah lah guys. Mati ini mah. Dia mestinya hoki banget loh. Dia loh. Giliran kita mestinya sampah. Anjir. Dapet dua poin dia. Anjir. Oh my god. Bagus sekali orang nyepang ini. Hoki sih. Lebih tepatnya hoki. Gue kalau mesti gue hoki juga tadi. Bisa guys. Ya Allah. Dapetnya gini. Perubahan semua. Anjir. Mana guys. Kayak gini guys. Kalah lah kita. Anjir. Udah lah ya. Gak apa-apa lah guys. Cuman 50 deh. Cuman. Tidak. Tidak. Terang lagi sama arti kuno. Gil arti kunonya. Dek banget. Pacokan ada. Ajih ngapain pake itu lu kok gaya-gaya doang Gila gue di recall-recall guys Ampun gue di recall-recall gila Berarti ininya baru keluar sekarang Gimana nih? Ini pikachu X loh Kalah sih guys Wah mau gimana pun caranya juga pasti kalah Sudah pasti kalah guys Oke guys situ sudah pasti kalah temen-temen ya Sudah pasti kalah Sudah gak bisa Oke kalah guys Anjir Gue gak punya Geovani woy Oke kita kalah temen-temen Kita akan coba satu kali lagi coy Di recall-recall pake Geovani guys Tambahin attack Eh kalo tadi misty gue berhasil kayak misty lu Lu juga bisa kalah Oke aja tuh dia mistynya jalan ya Oke Missionnya kelar Kayak kita ada mission yang kelar Kayak gitu Kita cek dulu ya Mission event gitu Oh nih Kita dapet 3 temen-temen ya Dapet 3 hourglass Lumayan Syukur Nah Harus ada yang berikut ya Tuh kan 3 versus battle Jadi gitu guys Emang bisa nambah-nambah terus Dan yang gue tau itu sampai 2 kali gacha Totalnya 24 hourglass temen-temen ya Jadi Yaudah kalian main aja lah Partisipasi doang ya Bukan harus menang temen-temen Kalo menang tuh dapet sign dust Nah Langsung saja Kita coba lagi kah Dengan deck yang sama Lagi lagi temen-temen Noda tidak belajar guys Kita belajar tadi Bahwa Koki bisa bawa kemenangan Ya Allah level 16 Ini kok keras-keras banget Lawannya ya Tadi arti bunuh dia Kiran gue Kita jalan ke 2 Gue gak tau kartu dia Apa ini temen-temen ya Jangan naro yang susu Aku akan naro pikachu aja ya Zabuz sama Zabuz Zabuz sama Zabuz ini ya Sama Sama Persis Ternyata decknya Dek Kalo jamain air berarti ini Kalo bisa kita jamain air Wuh keren banget Ternyata decknya deck Ini ya Deck listrik juga ya Sama kayak gue ya Counternya tuh sebenernya fighting Temen-temen ya Tapi fighting gue kurang bagus Belum ada marowak Kayak itu Eh marowak Ini marowak Wow Apalagi yang mau dikeluarin nih Lihat ya Dia ngeluarin apa coy Oke Setup full listrik ya Setup full listrik Berarti buat pikachu Temen-temen ya Udah pasti Ini bahaya coy Ini berbahaya temen-temen ya Gue harus cepet-cepet Ngeluarin dragon knight nih Nah kenapa berbahaya ya guys Karena Ini damage-nya gede banget 90 ya Sedangkan gue ada dratini Dratini bukan element listrik Jadi kita damage-nya lebih kecil Oke Zebrisca ya Ini bagus ya Gue pake di deck gue juga Deck listrik gue ya Oke Dia belum bisa nyerang sih Kita akan nyerang duluan Oke Disuruh nuker Anjir Dia punya Sabrina Ini orang pasti Udah dapet kartu Bagus-bagus Bagus banyak ya guys Oke gue ada X-speed sih Yang penting dragon air Sama dragon knight Ini sih Allah Waktunya Enggak sih Enggak sih Ini Enggak susah Retreat ya Kita balikin lagi tuh kacunya Apa aja Damagenya gak sebesar dia ya Tetep gak sebesar dia Kalau apalagi dia punya potion Dan dia ngeheal Kita gak bisa ngalahin dia sih Karena dia damage-nya 90 Gue harus nuker pokemon abis ini Kalau misalnya Dia pake potion Kalau enggak gue yaudah gue kill aja Dan kita dapet 2 poin Temen-temen Dia lagi mikir ya Ini lah serunya tuh main pokemon tuh gini guys Berpikir game berpikir Apa yang kamu lakukan bro Maksudnya gak jalan-jalan temen-temen ya Ini udah gue Tadi gue cut mungkin ya 30 detik Jalan-jalan Oke dia nyerang gue Pasti dia akan nyerang gue Jelah gue dimainin pemainan pikiran gak Sampai waktunya mempet Kenapa dia Kebuk kah Kok gak nyerang Oke dragonnya T dateng Dragonairnya gak Pusuhnya cerah temen-temen Atau keluar sih DC mungkin ya Ya gak seru Gak seru di kabut di Belum keluar dragonair saya Belum keluar dragonair Sudah DC dia Sorry guys 6 turn doang anjay Oh ini dia Dapet emblem Partition mission emblem Oh ya Oke kita dapet emblemnya Paling kita udah 2 kali Oh win Ini emblem win ya Oke nextnya di 5 win temen-temen Dapet XP juga Oke Gue terima kasih deh Terima kasih ya bang Sudah DC Ya Allah Oke Itu dia temen-temen ya Oke dapet temen-temen Ini sign dustnya Untuk buka player Oke guys Nah selanjutnya 3 versus Kayaknya abis itu 5 ya 3-5 gitu ya Jadi itu dulu aja temen-temen Untuk penjelasan Genetic Apex Emblem Event 1 Temen-temen ya Yang masih berjalan Ini ada sekitar 20 hari lagi guys Jangan lupa dimainin Untuk dapetin si hourglass gachanya Temen-temen ya Dan ya Kalau kalian mau nge-add gue guys Kalau mau pertemanan Kita berteman Dan juga bisa Dapet saling wonderpick ya Karena-karen wonderpick kita Di offer ke temen kita Dan sebaliknya gitu Dari gacha sih Gacha kita jadiin wonderpick temen Dan sebaliknya Jadi langsung aja App gue temen-temen Nanti gue akan ACC pastinya Langsung di-add aja ini ya Friend ID gue Langsung di-add aja Ataupun kita mau mabar Dan Ketsus ya Hmm Saya cupu tapi ya Kartu saya belum bagus Begitu banyak untuk video kali ini Jangan lupa kalian like, komen, dan share Jangan lupa kalian untuk subscribe channel ini Follow instagram gue Atau kalian suka percet yuk Untuk support Ulus PIP Terima kasih jaring out Sampai jumpa di video-video berikutnya Bye-bye Thank you guys Sub indo by broth3rmax